Jawa Barat sangat potensial untuk membangun sektor hortikultura dan salah satunya dengan memacu produksi buah lokal agar pasar tidak terus menerus didominasi oleh buah impor. Memiliki iklim tropis dan kondisi lahan yang subur, Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN yang mampu memproduksi buah berkualitas. Industri buah bisa dijadikan sebagai sumber devisa ekspor dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sektor hortikultura. Majalengka contohnya, kuat dalam pertanian dan perkebunan perlu diimbangi dengan strategi pengolahan yang tepat. Dalam temutoko masyarakat dan kader DPD Kebupaten Majalengka di Islamic Center Majalengka Selasa Sore, Ate menekaskan pentingnya mengedepankan mutu buah segar agar mampu bersaing. Cara meningkatkan produksi lokal itu bukan hanya kuantitas, kalau kuantitas mungkin ya kita nanam yang banyak, yang tidak kalah pentingnya dan mungkin lebih penting kualitas. Untuk membantu perekonomian warga setempat, Ate juga menyerahkan secara simbolis bantuan gerobak UMKM Binaan Partai Perindo. Hal ini sesuai dengan tujuan partai memfasilitasi warga untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Usai menyapa warga Majalengka, Ate bersama rombongan DPP Partai Perindo dan DPW Partai Perindo Jawa Barat melakukan media visit ke Radar Cirebon. Kehadiran rombongan disambut hangat oleh segenap jajaran direksi Radar Cirebon. Dalam diskusi hangat tersebut, Ate berkesempatan untuk memaparkan visi-misi partai, yaitu untuk Indonesia Sejahtera. Dari Jawa Barat, tim meliputan MS Media melaporkan.